... ekstrim sampai minus di bawah nol, justru menjadi daya tarik masyarakat untuk berkunjung ke sana ya. Betul sekali ya ini, karena jarang ya kita bisa merasakan. Dan termasuk para pendaki Gunung Semeru di Jawa Timur suhu minus 3 derajat membuat daftar pendaki sudah full book sampai pertengahan Juli. Fenomena cuaca ekstrim terjadi di beberapa daratan tinggi di Indonesia, termasuk di kawasan Gunung Semeru Jawa Timur. Suhu ekstrim minus 3 derajat Celcius terjadi hampir dua pekan terakhir. Bahkan lima hari lalu, suhu di kawasan permukiman suku Tengger ini sempat mencapai minus 7 derajat Celcius. Yang akhirnya membuat embun yang menempel di daun dan tanah membeku menjadi es. Tak hanya di permukiman warga, embun es juga terjadi sejumlah lokasi pendakian seperti Ranu Regulo, Ranu Pumbolo, hingga Kelimati. Meski suhu sangat dingin, namun aktivitas warga di desa Ranu Pani, kecamatan Senduro, Lumajang, kian ramai. Fenomena langka ini justru menjadi daya tarik sendiri bagi para pendaki gunung. Bahkan ratusan pendaki dari berbagai daerah di Indonesia rela bermalam di pos perizinan untuk bisa mendaki ke gunung api tertinggi di Pulau Jawa ini dalam kondisi dingin. Sejak tanggal 19 Juni lalu, hingga kini sudah tercatat 8.400 orang melakukan pendakian ke Gunung Semeru di tengah suhu dingin. Hipotermia belum ada laporan, belum ada secara khusus kasus berat ternang hipotermia sih. Semoga tidak ada karena persiapan pendakian yang sudah baik dari pengunjung. Saya harapkan pendaki mempersiapkan diri dengan baik, merencanakan perjalanannya dengan baik, dan kepulangannya dengan baik. Petugas menghimbau agar pendaki mempersiapkan diri dengan baik sebelum melakukan pendakian ke Gunung Semeru, mulai dari fisik yang prima serta baju tebal. Nur Hadi Wicaksono, Lumajang, Jatimur.